Halo? Halo Mbak? Samen tadi buka Youtube-ku nggak, Mas? Iya. Terus apa yang Samen dapatkan dari Youtube itu? Ya kalau dari Youtube Mbak itu kan... Apa namanya, job laki-laki itu nggak mesti ada gitu kan. Bukan nggak mesti ada, tidak ada. Kalau bukan keluarga. Jadi, dengan nada Samen kayak gini, Mas. Samen memohon cari job sebenarnya, Samen itu mencari kesempatan, memberikan kesempatan untuk orang bohongin Samen lho. Kenapa Samen kayaknya sudah dibilangin nggak ada, masih kerja apa itu Mbak, Mbak tolong carikan job. Jadi, Samen memberikan kesempatan orang-orang yang sedang modus, itu untuk membohongin Samen. Kemarin itu ada Mbak di PT di sini tuh, di dekat jati barang itu, tapi udah ada yang masukin di pertanian itu lho Mbak. Karena tidak ada, Mas. Pertanian itu nggak ada di sini. Kecuali itu job ordernya turun dulu. Jadi, jangan percaya. Saya sudah ngingetkan berkali-kali. Banyak orang yang uangnya dikirim, Samen nggak terbang. Dengan pertanyaannya Samen kayak gini, kalau saya mau bohongin Samen, kelar Samen. Makanya saya kasih tanda-tanya terus, maksudmu apa? Karena saya tidak ingin kalian tuh dibohongin. Di Hongkong itu tidak ada job semudah itu. Adik saya aja dibohongin. Karena dia bohong sama saya, sudah dikasih tahu. Nggak ada job, masih nanya sama orang lain. Nah, sama saya nggak emang-emang duit. Ya, kasih ada orang yang mau bohongin, Samen. Samen dibawa ke Hongkong, akhirnya Samen jadi ilegal. Lah, jangan lah, Mbak. Makanya saya bilang, nggak ada job, Mas. Jangan percaya. Jangan percaya. Nah, sama saya ingin ke luar negeri, cari ke Taiwan, Korea, Jepang. Itu nyata-nyata ada. Nah, di Hongkong itu modus. Iya, saya sudah wanti berkali-kali. Kalau Samen tampak nomorku dari Youtube atau di Facebook, pastinya Samen lihat. Aku paling marah kalau kalian kebohongan, ketipuan sama orang-orang yang mempekerjakan pekerjaan cowok. Karena bukan Samen pertama kali. Jadi hati-hati sudah cukup. Jangan SMS orang lain lagi. Kalau kamu SMS orang lain lagi, kamu itu sebenarnya sedang memberi kesempatan orang untuk membohongimu. Eman-eman duitmu kayak anakmu, ya? Tapi ada Mbak pengen nyabut gaya. Tapi Taiwan juga bisa melepuk. Jika kaburan. Loh, ya saya masalah yang di Samen. Berarti yang Samen tahu kaburan. Yang di Korea, loh. Korea bahasanya, Mbak. Apa bahasanya? Ya, bahasanya orang-orang bisa. Iya, Samen biar di Taiwan juga bisa bahasa. Ya, pelan-pelan bisa. Iya, aku ngelak di Hongkong. Tapi orang-orang bisa bahasa Hongkong, bahasa Taiwan. Kan, aku bisa diwinkan bahasa Hongkong. Iya, Samen tak ngomongi. Samen percaya. Aku nggak kepingin. Samen telepon aku. Terus dihapusin uang. Terbangga. Hati-hati. Di sosial media aku. Nggak ada. Job cowok dionggar-onggarnya. Diomong-omongnya. Itu nggak ada. Nggak ada. Lihat ada. Itu adikku tak gauh dikit. Nggak mungkin aku nggak sama. Bener nggak? Aku itu ngeleng. Nggak sama. 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 Saya itu mengingat. Kenapa? Saya masih baru, Mas. Saya baru bahasa Jawa saya aja masih kayak gini. Saya nggak bisa bahasa. Aslinya orang uang gitu sama. Saya orang Madura, Mas. Kenapa? Oh, Madura. Nggak apa-apa. Lihatnya tadi orang Madura dari Taiwan. Ha-ha. Ha-ha. Kabul kan. Ha-ha. Tapi omongannya kayak orang etan, mbak. Iya. Kan Madura etan, Mas. Iya. Maksudnya kayak orang Jawa Timur. Nah, kan Madura Jawa Timur. Iya, tapi kan saya Jawa tuh. Waduh, Nek. Aduh, Nek. Ya, waduh, Nek. Ngetan, Nek. Ngetan itu mana? Iya, Jawa Timur terus Ngetan ini. Bali. Iya, sudah Bali. Iya. Iya, saya kira-kira itu. Banyuwangi, ya kan. Nggak apa-apa saya itu. Lihatnya, mbak. Aduh, yang kerja ngongkong. Kok cek ngengkel lah, itu? Dia mau ngilai-ngil jawab cowok. Itu nggak ada yang sama, ada yang ada adikku. Adikku nganggur lah, ini. Adikku nganggur lah, mbak. Hah? Ya, ini ada yang ada aku sih, adikku sampai ini gampang. Lihatku sampai ini, sampai ini. Loh, aku ini baru, Nek. Ya, jelas adikku di sini. Nggak mungkin tak ada sampai. Baru 30 tahun. Nggak mungkin tak kasihi sama. Baru 30 tahun, mbak. Baru 30 tahun. Ya, umurku ini orang-orang 30 tahun. Maksudnya aku, Nek, ini 30 tahun, Mas. Ya, tapi lah, sampai melebuni kayak tumur bitulas, lima olas, ya enak, Mas. Yowes, matur nambah-nambah, ya. Iya, mas, mbak. Mungkak, mungkak. Oke, mungkak. Saya sudah berkali-kali pengen memperingatkan kalian. Tapi ternyata saat dibajak bicara pun, kalian tetap memaksakan untuk mendapatkan job cowok. Dengan cara apapun saya menghalangi Anda, itu kayaknya tidak bisa. Kalau memang kalian membutuhkan job itu, silahkan aja deh. Tapi saya tidak akan pernah capek untuk mengingatkan bagi yang mau diingatkan. Jadi saya akan tetap memperjuangkan bagi siapapun yang mau diperjuangkan. Tapi saya akan melepaskan saat perjuangan saya tidak dihargai. Saya akan membiarkan jika perjuangan saya sudah tidak diinginkan lagi. Jadi saya akan mengakhiri sebuah perjuangan di saat yang saya perjuangkan sudah tidak ingin berjuang. Ya kayak masnya kayak gini, sudah dibilangin nggak ada, masih ngengkel, masih minta. Ya terserah. Pada akhirnya dibohongin, diocok nangis ke saya. Karena ada PT terus-terusan memberikan promosi bahwa ada job cowok, ada job cowok. Silahkan. Saya itu cuma mampu mengingatkan semampu saya sebisa saya. Kalau sudah tidak mampu, saya lepaskan. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya selalu berdoa buat kalian, akan dijauhkan dari segala malah bahaya, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir dan batin. Lahir sehat, batinnya juga sehat. Dan semoga uang yang kita dapatkan menjadi berkah, menjadikan kesehatan juga buat keluarga kita di Indonesia, menjadikan keselamatan juga buat keluarga di Indonesia. Karena uang banyak belum tentu kita bahagia. Uang banyak belum tentu kita bisa lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan jika ada yang salah di kata-kata saya. Jika ada yang salah dengan omongan saya, saya minta maaf. Karena tidak ada gading yang tidak retak, begitu juga dengan saya. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak jelas, kata-kata saya yang menyakitkan. Ya, saya minta maaf. Apalagi di musim-musim dingin ini, bawahnya lapar terus. Padahal sudah gendut kayak gini, masih kelapakan terus. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung. Baju dinginnya sudah ada, tapi siapa cepat, siapa dapat. Jadi saya tidak bisa memberikan. Yang SMS saya pasti dapat tidak ya. Saya akan memberikan secara gratis dan secara bebas. Tapi yang sudah mengambil, jangan mengambil lagi ya. Karena ada beberapa dari orang yang saya sudah melihatnya, sudah ambil tapi masih ambil lagi. Berbagilah dengan teman yang belum pernah mendapatkan. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.